Jadi menurut warga, empat adik-adik ini kemarin di saat ditemukan memang kondisinya sangat prihatin. Karena kondisinya pakaiannya kotor, kondisinya lapar dan haus. Mudah-mudahan ceritanya adik ini tidak benar. Karena ada yang bilang dibukul atau apa, namun kan mereka cerita takutnya mereka ini ngarang atau gimana. Saya tanya tadi, yang tidak punya keluarga kalau sakit kayak apa? Ternyata kalau sakit keluarga beliau ini yang menanggung semua biayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo, Alhamdulillah setelah kami telusuri dan setelah viral, ternyata adik-adik ini kemarin jumlahnya empat yang kami temukan terlantar di jalanan. Satu orang, adik yang namanya Asnan, kondisi defable sudah dijemput ibu kandungnya. Jadi menurut warga, empat adik-adik ini kemarin di saat ditemukan memang kondisinya sangat prihatin. Karena kondisinya pakaiannya kotor, kondisinya lapar dan haus. Mudah-mudahan ceritanya adik ini tidak benar. Karena ada yang bilang dibukul atau apa, namun kan mereka cerita takutnya mereka ini ngarang atau gimana. Jadi hari ini saya akan mengawal dan saya akan menyerahkan langsung ke pihak panti. Ya, kemarin kaburnya berapa orang? Kaburnya berapa, temannya berapa kemarin kaburnya? Semari, semari berapa orang? Empat hari. Sudah empat hari? Ya, ambil. Sika, Nindi, Palel. Oh, ada perempuan juga? Jumlahnya berapa? Palel, Apan, Alphan, dan Pana. Delapan orang? Yang kabur siapa saja coba? Ini siapa ini namanya? Nuril. Nuril, ini. Ahmad, sampaian. Acar. Acar, terus Asnan. Terus perempuannya. Bika. Besta. Eh? Besta. Terus Besta, terus siapa lagi? Nindi. Nindi. Ahban. Ahban. Parel. Parel. Sudah, berarti elapan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adik-adik ini tidak benar. Ya, karena. Kalau, mohon maaf nih, mohon maaf. Biasanya kalau adik-adik ini nyaman, dia nggak bakalan kabur. Makanya saya khawatir nanti ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Dan hari ini kita serahkan, nanti kita akan tanya lebih jauh. Intinya, saya sekeluarga siap merawat adik-adik ini semua. Seandainya adik-adik ini dinyatakan tidak punya keluarga dan tidak tinggal di panti asuhan. Sekali lagi, saya sekeluarga siap membimbing adiknya, merawat adik-adiknya dan menyekolahkan. Asalkan kami ketemu keluarganya dan keluarganya menyerahkan kepada kami. Ya, ikutin terus kegiatan kami. Kita akan serahkan adik-adik ini ke panti asuhan di mana mereka sempat tinggal dan kabur. Ya, ikutin perjalanan kita hari ini. Selamat mencoba jeneng ini. Ini loh, Ibu Ahmad. nah ibu iya bisa ngomong ya bisa ngomong sama coba jenengnya Ali ini Ahmad Iki Ali Kisopo wajar lah pokok Melayu kayak ini peker nunggu 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 ngomong sama ngomong bora karu pengasuh aku apem HP lungo ngono ga ngomong ngomong-ngomong biya bunga HP lungo terus sama numpah apa tekong jombang Reni numpah apa numpah besok penumpalan numpah besok ada duek kondi pika ewan jalur jalur pijennya jalur pijennya jalur pijennya mongong terus juga iburoh sepuluh ewan berikutnya rahmat sampai Ahmad amat 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 eh bando opo nama indi aslin indiumai Bali pare paris ada lah pokok dipondok nih wong bira semelayu nindi-vika copoy sopesi melayu nindi parel-farel meta vika vika lesen ngaduk-ngaduk melayu nandi rono-rono gak bareng-bareng sampai ya terus sama ini kita lu juga semelayu wajar siapa Ali Ahmad terus itu eh jirep itu semelayu mbak Vika nindi Rahmat Adwan Afan Nah Afan Melayu nanti gumbang mencleta Oh itu ini 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 kita tambahin ini kurang ini kan jumlah juga enak, enak enak, enak yang pint, yang pint yang pint yang pint, ntar nurut ya, nurut ya disana ya ya sini lah ya eh, gak boleh kabur lagi nak ya nurut ya ini ini namanya Fajar ya iya, saya nurut ya disana ya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ternyata rencananya Allah itu luar biasa dan saya baru tahu mungkin karena saya ya gak tahu dimana-mana saya baru tahu ada sebuah yayasan mungkin di Indonesia ya, ada sebuah yayasan yang mana merawat anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan ini rujukan dari mana-mana bukan hanya Jawa Timur jadi mohon maaf ya mungkin ada kalau kita denger ada anak yang mohon maaf mungkin dibuang sama ibu kandungnya atau kayak apa-kaya apa disini dirawat dan hampir 100 orang ya nanti teman-teman bisa ngelihat video tayangan ini dan saya mau nanya ya ya saya mau nanya dulu silahkan teman-teman ngikutin dulu ya saya mau nanya mas kemarin ini kan saya ketemu baru 4 ternyata disini banyak banget banyak sekali nah yang mau saya tanyakan kemarin itu gimana kok bisa lepas maksudnya jadi kemarin itu setiap pagi memang anak-anak itu dibangunkan ya dibangunkan hanya anak-anak itu ada yang bangun sebelum kami bangunkan iya nah kemarin itu disini itu kan ada beberapa gerbang tuh satu dua tiga empat sampai ke belakang itu gerbang semua kenapa banyak gerbang mengingat karena kondisi anak-anak yang ada disini kan dalam mohon maaf berkebutuhan khusus ya terlebih yang tunagrahita pak jadi anak-anak kemarin bisa kabur ternyata kunci itu kunci itu ada tempatnya pak kunci itu ada tempatnya lalu salah satu ada yang ngambil namanya riski jadi dicopot si duplikatnya itu disimpan di sebuah tempat itu dikasihkan ke nindi dikasihkan ke nindi nindi itu kondisinya tunagrahita ya cuma kira-kira berkebutuhan khusus mental ya tapi tidak terlalu parah artinya kalau 100% itu mungkin nindi sekitar 95% lah artinya masih bisa bicara masih bisa berpikir begitu pun riski kunci yang diambil oleh riski itu dikasihkan ke nindi nindi buka gerbang belakang buka gerbang yang paling belakang di ujung itu nindi mau keluar ngajak teman-teman yang lain nah teman-teman yang kayak ada tuh apa rahmat yang ditanya pelengok-pelengok aja lalu kemudian Ali terusnya Ali sama Fajar itu kan tunagrahita parah ya apalagi yang paling parah itu rahmat sampai tidak bisa bicara memang dia itu nah ini anak-anak begini diajak aja begitu hahahaha akhirnya ya sudah ngikut aja mungkin maksud mereka ya main gitu mungkin ya ternyata maksud si nindi ya untuk keluar ngelencer dan lain-lain anak-anak tidak ngerti tuh konsep apakah ini kabur atau atau gak ngerti itu tapi ya anak-anak ngikut aja tuh ya sudah sampai akhirnya kemana sampai akhirnya ketemu oleh bapak kan ya oh artinya kasus begini disini beberapa kali memang pak karena sekarang begini anak-anak yang tunagrahita disini anak-anak yang tunagrahita disini coba kita simpen di perompatan sana bisa kembali atau tidak tidak akan mungkin bisa kembali jadi artinya ketika mereka berjalan pun ya berjalan saja gitu pak gitu mengingat juga di belakang itu memang kami karena keterbatasan dana dan lain-lain ya sehingga kurang begitu maksimal bentengnya belum pak memang ke depan ingin sekali kami benteng seluruhnya kawasan di belakang itu memang sebagian depan sini sudah terbenteng begini tapi yang paling belakang itu kan masih luas tuh itu belum terbenteng sama sekali nah harapan kami ke depan benteng itu semoga seluruh tanah kawasan hiasan ini seluruh kawasan tanah hiasan ini bisa terbenteng untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti ini untuk ke depannya gitu jadi bahasanya kabur dan kabur itu pasien saya juga berulang kali kabur yang jadi masalah sekarang yang jadi masalah dan masalah itu harusnya yang ngeliat video tayangan Pak Purnomo belajar baik harusnya mumpung kita dikasih kesempatan ya masih ada ladang ibadah untuk kita semuanya hebatnya lagi tidak semuanya orang bisa kayak keluarga beliau ya saya pun gak bisa ini anak-anak lu luar biasa ya posisinya ini ada di desa desa kaum 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 ngorok jumbang jadi ini buat teman-temannya Pak Purnomo silahkan datang kesini cek langsung ya jadi disini sangat luar biasa dan saya baru tahu seumur hidup seumur hidup kalau Panti Aswan saya sering dan saya dulu sebelum mendirikan Yayasan belajarnya juga ngabdinya di Pantuk ASEAN namun ini bener-bener luar biasa ya adik-adik berkebutuhan khusus dan ini nanti saya mau mencoba bertanya semuanya kira-kira kebutuhan apa yang mendesak dan Insya Allah nanti saya mudah-mudahan saya bisa membantu meskipun enggak enggak semuanya dan saya yakin banyak orang-orang baik yang berkenan membantu coba dulu Ya Allah terus yang belum kembali yang belum kembali kesini iya Nindi belum dikembalikan tapi sudah ketemu sudah dikomunikasikan ke keluarganya sudah semua artinya anak-anak disini sebagian ada keluarga tapi sebagian juga memang tidak punya keluarga artinya yang ditemukan dimana lalu semacam mohon maaf kami ambil contoh Fandi ya itu diketemukan di real kereta di Kediri gitu ya lalu kemudian kita posting dimana-mana ini anak siapa dan lain sebagainya ya akhirnya sampai sekarang Pak sudah bertahun-tahun disini nah termasuk juga Nindi itu ada keluarganya hanya mungkin keterbatasan iya paham paham sehingga akhirnya dikesinikan sangat paham begitu pun juga dengan Asnan ya nah jadi yang belum ketemu itu sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya sudah dengan orang tuanya cuman belum kembali saja gitu jadi gini loh guys kalau ini lebih miris lagi sih orang dengan gangguan jiwa ada yang saya temukan di pinggir jalan ada yang terlantar ada sengaja yang dipasung ada yang sengaja dititipkan keluarganya orang dengan gangguan jiwa sama disini juga ada ya Allah seorang ibu yang menurut saya menurut saya karena saya punya saya yang mengasuh anak yatim piatu yang defable juga disaat saya mengasuh mereka rezekinya dikasih Allah itu kayak air bah itu rezekinya luar biasa dan kok ya ada ya seorang ibu atau orang tua kandung yang dengan sengaja menitipkan anaknya disini loh dan tidak semuanya meskipun berbayar karena di tempat saya mohon maaf ada yang berbayar meskipun berbayar tapi kalau tidak memiliki rasa semuanya seneng cinta merawat anak-anak gak bakalan bisa sekali lagi saya minta tolong video ini minta tolong mumpung masih dikasih kesempatan siapa tahu jadi amat jariah kita kita sebarkan kita sampaikan ke orang-orang yang mungkin memiliki rezeki namun rezeki itu disalah gunakan disini loh ada tempat ladang ibadah ya di yayasan umul mahmudah betul bangi umul mahmudatul ahyar ngoro jumbang jawa timur ada gak bisa nomor hp yang bisa dihubungi nomor hp yang bisa dihubungi boleh boleh saya sebutkan disini ya boleh 0821 19 40 2022 nah baru nanti kalau mau berdonasi langsung berhubungan ke beliau nya ya dan saya akan nanya kira-kira pak purnomo ini bisa bantu apa sih meskipun nanti bantunya gak seberapa ya saya tak mau nanya-nanya dulu yang jelas saya mohon doanya mudah-mudahan satu keluarga panjang umur sihat malah biat berkah barokah dan semakin banyak membantu adik-adik yang berkebutuhan khusus kurang lebihnya saya mohon maaf dukung terus kegiatan kami berapa pelajar baik mudah-mudahan menjadikan berkah barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Masya Allah ternyata yayasan ini berdirinya seusia saya loh berdirinya mulai tahun mulai tahun 89 1989 saya baru berusia 9 tahun yayasan ini sudah ada Masya Allah ini yang paling terkecil anak ini dari Papua normal normal ya ini pak terus semuanya punya akte kelahiran gimana akte kelahiran ya Alhamdulillah ada beberapa ada yang belum karena klien disini anak-anak disini kan datangnya itu kan maksudnya tidak langsung serut satu kelompok nah jadi beberapa ada yang sudah kami urus dan sudah punya beberapa ada yang belum diurus dan belum punya izinnya langsung dari provinsi berarti ya langsung sudah ada MOU dengan Duk Capil bukan ini kan ini ya ini kan luar biasa nih luar biasa ini ini sudah izin terpadu sudah semua terkait administrasi negara legalitas dan lain-lain sudah lengkap akreditasi kemarin terakhir juga Alhamdulillah dapat A sudah dapat A ini akreditasi ini punya lembaga pendidikan sendiri iya tahun ini baru eh tahun 2022 baru berdiri SLP ya Alhamdulillah Pak mudah-mudahan ke depan semakin begitu lagi ya Allah teman-teman semuanya orang-orang baik saya cuma mau menyampaikan saja jadi disini adik-adik atau anak-anak ini yang bener-bener tidak memiliki keluarga saya tanya tadi yang tidak punya keluarga kalau sakit kayak apa ternyata kalau sakit keluarga beliau ini yang menanggung semua biayanya mudah-mudahan mudah-mudahan kan harusnya memiliki kayak apa ya yang ditanggung pemerintah itu maksud saya oke oke dan kalau memang tidak ditanggung yakin Allah akan cukupi sama kayak di tempat saya kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki keluarga kalau yang memiliki keluarga kita sampaikan sakit tapi yang tidak memiliki keluarga tanggung jawab saya disini juga ternyata sama oke yang punya kelebihan rezeki ya itu tadi ada nomor VA nya nanti silakan hubungi masnya yang ngasih nomor VA dan silakan nanti bertanya nomor rekeningnya berapa mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan Allah untuk melakukan hal yang baik dan untuk mendukung orang lain melakukan hal yang baik mudah-mudahan hasilnya baik berkabarokah Alhamdulillah hari ini kita sudah mengantarkan ke tiga adik dan saya benar-benar merasa bangga diketemukan dengan satu keluarga yang hebat mudah-mudahan kita semuanya yang melihat video tayangan Pak Purnomo belajar baik ikut ambil bagian ikut ambil bagian meskipun tidak seberapa sekali lagi mas nomor VA nya berapa? 0821-1940-2022 Bapak nah siapa yang kepingin ikut andil membahagiakan adik-adik di Fafel langsung hubungi beliau ya panjang umur kebaikan orang-orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih